Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Gibran Masakatami dari kelas 12 Kipampat Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tugas bahasa Indonesia tentang teks cerita sejarah Di video ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah dari masalah yang sedang hangat dibicarakan pada saat ini Yaitu mengenai sejarah Taliban Agar kita dapat mengerti sejarahnya dengan baik, kita harus mengenal dulu Taliban Jadi, sebenarnya apa itu Taliban? Taliban merupakan organisasi teroris yang sering dibungkan dengan negara Afganistan Nama Taliban sendiri merupakan kata dari bahasa Pashto yang diserap dari bahasa Arab Tolib Yang merupakan bentuk tunggalnya yang memiliki arti murid Sejarah dimulai ketika Uni Soviet menginvasi Afganistan pada tahun 1979 Uni Soviet menetapkan sistem pemerintahan komunis di sana Namun, banyak dari masyarakat Afganistan yang tidak menyukai sistem pemerintahan ini Oleh karena itu, banyak masyarakat Afganistan yang mulai melawan Uni Soviet Orang-orang yang melawan Uni Soviet pada saat itu disebut juga dengan Mujahidin Yang memiliki arti pejuang atau pembela iman Seiring para Mujahidin berperang dengan Uni Soviet Mereka menjadi sekutu dengan Amerika Serikat Yang pada saat itu sedang terang dingin dengan Uni Soviet Amerika Serikat membantu mendanai dan mempersenjatai para Mujahidin untuk berperang melawan Uni Soviet Namun, seiring tahun berjalan, peperangan hanya menjadi semakin parah Banyak dari wanita, para remaja dan anak-anak kabur ke negeri tangga Pakistan Dan hidup di sana dalam keadaan miskin Dimana, satu-satunya jalan keluar bagi para remaja dan anak-anak di sana adalah dengan pergi ke madrosa, sebuah sekolah agama Pada sekolah ini, ISI, Inter-Services Intelligence, yang merupakan badan intelijen Pakistan Menurut melihat kesempatan ini dan menggunakannya untuk keuntungan mereka Dan pada tahun 1994, ISI mulai melatih para murid di madrosa dalam taktik peperangan dan ajaran radikal dari Islam Yang merupakan asal-usul dari Taliban Sementara itu, pada tahun 1992, terjadi kekosongan pemerintahan di Afganistan Pada saat itu, Uni Soviet lah runtuh dan pemerintahan Afganistan dibiarkan oleh Rusia Kekosongan pemerintahan jangan cepat dikuasai oleh para Mujahidin, walaupun tidak bertahan lama Dan pada tahun yang sama juga, terjadi perang sipil di antara para golongan Mujahidin Dan akhirnya, pada tahun 1994, para Taliban mulai memasuki Afganistan Para Taliban dianggap asing oleh para penduduk Afganistan Karena mereka berbicara bahasa Pashto yang mereka bawa dari Pakistan Dan mereka juga memiliki aliran Islam yang berbeda daripada umumnya Kedatangan para Taliban di Afganistan membawa keterlibatan dan peraturan Yang merupakan satu hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu Setelah mengalami bertahun-tahun perperangan Dan akhirnya, pada tahun 1996, para Taliban berhasil mengambil kendali sebagian besar dari negara Afganistan Dan meneluki ibu kotanya, yaitu Kabul, dan mendirikan Emirat Islam Afganistan Para Taliban mengikuti hukum Islam yang tegas Yaitu hukuman mati untuk beberapa jenis kejahatan dan juga amputasi bagian tubuh Atau yang sering kita kenal dengan hukum KISOS, yang berarti pembalasan Taliban juga mengimplementasikan hukum syariah Para Taliban melarang pendidikan lebih lanjut untuk wanita Dan juga mengenakan hukum bagi mereka untuk harus menggunakan cadar Lalu, ada sebuah sekte Islam yang bernama Deobandi yang berasal dari India Namun, setelah terpisahnya sekte tersebut Menyebabkan sekte ini menjadi terisolasi di Pakistan Dan dengan bantuan radikal Saudi Arabia Yang membiayai Madrasah di mana Taliban terbentuk Para Taliban menjadi semakin radikal Sifat radikalisme Islam yang dipegang oleh para Taliban Menyebabkan mereka menjalin hubungan dengan Al-Qaeda Dan dengan hubungan ini, para Al-Qaeda boleh menggunakan Afghanistan Sebagai tempat untuk kamp pelatihan parantara Al-Qaeda Lalu, pada tanggal 11 September 2001 Al-Qaeda melakukan serangan teroris terkoordinir di Amerika Serikat Atau pada saat ini kita lebih kenal dengan istilah peristiwa 9-11 Setelah serangan ini terjadi, Amerika Serikat menginvasi Afghanistan Yang pada saat itu merupakan tempat kamp pelatihan dari parantara Al-Qaeda Invasi ini menyebabkan jatuhnya pemerintahan Taliban Walaupun banyak dari anggota Taliban yang kabur ke negara tangganya Yaitu Pakistan dengan bantuan dari ISI Badan intelijen milik Pakistan Nah, dari tahun 2002 Para Taliban memulai gerakan pemberontakan Dan berhasil memegang kendali sebagian besar pedesaan di Afghanistan Terdapat beberapa faktor yang mendukung gerakan pemberontakan Taliban Di antaranya, ada tentara NATO yang mengira bahwa Taliban telah dikalahkan Lalu, para Taliban juga menghasilkan uang Lepas bisnis narkotika Yaitu dengan menjual opium di dalam Afghanistan Dan juga mereka mendapat dukungan dari kepala suku dan kepala agama di seluruh negara Yang menyebabkan mereka mendapat kekuatannya perlahan-lahan Para Taliban juga mengimprovisasi alat produk yang mereka gunakan Dan juga mereka menggunakan bong bunuh diri Yang menyebabkan para tentara NATO semakin sulit untuk melawan kembali Rencana mengubah Afghanistan menjadi negara bagian pada saat itu gagal Karena dirusak oleh aksi korupsi Dan juga tentara Afghanistan yang kalah telak dengan kemampuan peperangan tentara Taliban Pada 2016, diperkirakan 20% bagian dari Afghanistan Tidak dikuasai oleh Taliban Terutama di bagian selatan Hal ini menyebabkan Amerika Serikat untuk membuat perjanjian langsung dengan Taliban Tanpa melibatkan pemerintahan dari Afghanistan Lalu akhirnya pada 2020 terjadi perjanjian antara Amerika Serikat dengan Taliban Yang disebut dengan perjanjian perdamaian Perjanjian ini menyebabkan Amerika dan NATO untuk menarik kembali tentaranya dari Afghanistan Karena Amerika Serikat dan NATO sudah menarik pasukannya Taliban dengan cepat menguasai Afghanistan Dan pada 2021, diperkirakan 60% bagian dari Afghanistan telah dikuasai oleh Taliban Sampai pada saat video ini dibuat Afghanistan telah berhasil menduki kota-kota besar di Afghanistan Dan juga ibu kotanya kembali Yaitu kota kabut Sekian dari apa yang saya bisa sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!